Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Masih dalam Mata kuliah Analisis Regresi Di pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Asumsi yang harus dipenuhi Dalam regresi linear Sebelumnya Kita sudah Membahas tentang Regresi pada Variable kategorik Apakah Dapat langsung kita lakukan Dengan hanya Melihat datanya saja Lalu kita Analise kalau di SPSS Tidak serta-merta Seperti itu Jadi data-data tersebut harus Memenuhi setidaknya Ada Empat Harus Masuk dalam asumsi ini Selanjutnya Kita akan bahas tentang Asumsi Normalitas Asumsi normalitas Residual Perubahkan asumsi penting Yang harus terpenuhi Jika ingin menggunakan Metode estimasi OLS atau Ordinary Least Square Dalam Mengestimasi parameter Regresi linear Kenapa Karena Karena Data dalam Dalam sampel itu harus Berdistribusi normal Kan itu namanya Tadi apa Asumsi Normalitas Masih ingat kan Metode OLS Yaitu Meminimumkan Sigma EI Kuadrat Dimana EI ini Berdistribusi Normal Indipendent Identik Dengan Parameter Rata-ratanya Nol Dan varianasinya Sigma kuadrat Yang gitu Ini harus Berdistribusi Normal dulu Nah cara Mendeteksi Normalitas Data itu Normal atau Tidak Seperti yang kita Tahu Sebelumnya Kalau cara Formal Dengan Cara Mendeteksi Ya C Kolmogorov Smirnov Itu Yang kedua Uji Subhero Weave Ketiga Uji Lilyforce Yang keempat Ada Uji Jack Webera Uji-Uji Ini Sudah Kalian Pelajari Di Mata Kuliah Mesta 2 Kita Tidak Akan Membahas Lebih lanjut Tentang Itu Tapi Selain Uji Formal Ini Dengan Melihat Kekuatan Ujinya Yaitu Dengan Alpha Fix Atau Misalnya Alpha 5% Ini Bisa Dihitung Tapi Bisa Juga Dilihat Dengan Grafiknya Dilihat Dari Grafiknya Yaitu Antara Plot Antara Ini Nilai Amatanya X Dengan Ini Nilai Frekuensinya Apakah Bentuknya Itu Mengikuti Distribusi Normal Atau Tidak Atau Menceng Kiri Menceng Kanan Skewness Kalau Kurang Dari Nol Menceng Kiri Kalau Lebih Dari Nol Menceng Kanan Atau Kurtosis Kortosis Itu Keruncingan Kalau Sama Dengan 3 Dia Normal Datanya Tidak Omogen Dan Tidak Terlalu Heterogen Kalau Kurtosisnya Kurang dari 3 Dia Heterogen Karena Kurvanya Ini Lebar Kalau Lebih dari 3 Dia Sangat cekung Ini Terkumpul Di Satu Titik Dia Omogen Datanya Selain itu Juga Bisa Dideteksi Dengan Histogram Kalau Di SPSS Itu Nanti Keluar Output Output Ya Ditulis Ya Ini Dengan Kemencengan Dan Keruncingan Kurval Apakah Mengikuti Distribusi Teoritis Dalam Hal Ini Distribusinya Normal Atau Tidak Yang Kedua Dalam Output SPSS Yaitu Deteksi Dengan Dengan Melihat Histogram Histogram Itu Seperti Diagram Batang Tapi Dia Mepet Mepet Gitu Ya Ada Celah Jejer Gitu Terus Yang Ketiga Deteksi Dengan Box Plot Dengan Bagaimana Kalau Dengan Box Plot Misal Ini Saya Turunkan Dulu Box Plot Misal Vertikal Gitu Ya Atau Tegak Gini Kita Cuma Lihat Yang Box Nya Aja Whiskernya Gak Usah Atau Ekernya Gak Usah Dilihat Apakah Ini Membagi Menjadi Dua Bagian Yang Sama Besar Atau Tidak Kalau Sama Besar Dia Normal Tapi Kalau Timpang Atau Berbeda Gak Sama Antara Atas Dan Bawah Ini Berarti Dia Tidak Memenuhi Asumsi Normalitas Seperti Itu Dan Kalau DSPSS Juga Perdeteksian Dengan Normal Probability Plot Di Soal Nanti Mungkin Juga Keluar Di Bentuknya Itu Ini Ada Garis 45 Derajat Apakah Nilai Nilai Ini Berada Di Sekitar Garis 45 Derajat Ini Kalau Ia Berada Di Sekitar Ini Berarti Asumsi Normalitas Terpenuhi Tapi Kalau Ada Outlier Disini Ada Ini Berarti Asumsi Normalitas Tidak Terpenuhi Kan Kalau Secara Grafik Dilihat Kita Tidak Tahu Kekuatan Ujinya Makanya Tadi Dideteksi Dengan Uji Formal Berdasarkan Sifatnya Masing-masing Kalau N Sekian Kita Pakai Uji Apa Itu Asumsi Muskedastis Yaitu Asumsi Yang Mengharuskan Variance Error Terdilai Konstan Untuk Setiap X Dalam notasi Matematis Ini ya Expected E I Quadrate Ini Variance X I Bernirai Konstan Yaitu Variance Sigma Quadrate Untuk I Berapapun 1 2 N Lawan Dari Homoskedastis Yaitu Heteroskedastis Jadi Kalau Heteroskedastis Ini Tambah I Kan I Berbeda Untuk Variance Error Untuk Amatan Yang Berbeda Heteroskedastis Berbeda Stick Yaitu Apanya Kan Kita Tahu MSE Atau Min Square Error Yaitu SSN Dibagi Ini Kan Min X Bar Quadrate Dan Standar Error Dari Beta Cap 1 Atau Standar Error B 1 Adalah Ini Salah Bukan Gitu Ini MSE SSN Dibagi Deraja Lepas Berarti MSE Per Kalau Error Kita Tinggal Tambah Akar Aja Rumus CI Misal Ini X Bar Plus Minus Standar Error Dikalikan Misalnya T 1 Min Alpha Per 2 N Min 1 Atau V Terje Bebas Nah Ini Untuk Apa Kan Kalau Variasi Error Berbeda Ini Berbeda Otomatis Standar Error Berbeda Untuk Setiap Amatan Untuk Setiap I Ini 1 2 3 Di Sini Sehingga Nilai Ini Juga Berbeda Untuk Setiap Amatan Sehingga CI Ini Menjadi Bias Kan Asumsinya Apa Jika Tidak Terlanggar Jika Terlanggar Asumsi Homos Kedastik Ini Cara Mendeteksinya Bisa Secara Grafis Dan Uji Formal Kalau Secara Grafis Dapat Dilihat Berdasarkan Spalantot Residualnya Apabila Terlihat Menyebar Dan Tidak Berpola Tertentu Tidak Berpola Tertentu Maka Pelanggaran Terhadap Asumsi Homos Kedastik Dikatakan Tidak Terjadi Berarti Kalau Tidak Berpola Tertentu Pelanggaran Terhadap Asumsi Ini Dikatakan Tidak Terjadi Berarti Asumsi Ini Terkenui Seperti Itu Kalau Uji Formal Bisa Dilakukan Dengan Uji White Uji Pagan Godfrey Uji Godfrey One Korelasi Ringspearmen Dan Uji Park Tapi Yang kita Pakai Yaitu Uji Korelasi Ringspearmen Dan Uji Park Bedanya Kalau Uji Korelasi Ringspearmen Adalah Uji Formal Untuk Mendeteksi Pelanggaran Asumsi Homos Kedastik Dengan Bantuan Korelasi Ringspearmen Korelasi Ringspearmen Kita Tahu Ini adalah 1 Min 6 Sigma Di Quadrat N Quadrat N Quadrat Min 1 Dengan Di Adalah Selisih Range Antara Mutala Residual Atau Residual Absolut Dengan XI Nanti Kita Akan Coba Bahas Ini Lalu Kita Masukkan Ke Rumus T Hitung Itu Rumus RS Akar N Min 2 Dimana Ini adalah Jumlah Sample Dibagi Akar 1 Min RS Quadrat Dengan H0 Ini Statistik Berikutnya Untuk Korelasi Range Sperman Anul Terpenuhi Berarti Satunya Heter Skedastik Atau Humus Skedastik Tidak Terpenuhi Dikatakan Humus Skedastik Terpenuhi Atau Gagal Tolak Anul Ketika T Tidak Tidak Kurang dari T Tabel T Tabel T Yaitu Oh ya Ini Mutlak T Hitung Kalau Kurang dari T Tabel Dimana T Tabel Yaitu T Dengan Derajat Bebas 1 Min Alpha Per 2 Tingkat Signifikasi 1 Min Alpha Per 2 Maaf Derajat Bebas N Min 2 Bukan Min 1 Nanti Tergantung Parameternya Ada Berapa Gitu Untuk Soalnya Ini Kurang-kurang Ya E Ini Nah Saya Jelaskan Ini E Ini Kan Residual Didapat Dari Selesi Antara Nilai Amatan Sebenarnya Dengan Nilai Yang Diregresikan Kan Ini Nilainya Bisa Negatif Makanya Kita Mutrakan Ini Ditrakan Terlebih Dahulu Terus XI Ini Ada Kata-kata Rank Masih Ingat Rank Itu Apa Kalau Di Metode Statistika 1 Saat Semester 1 Kita Urutkan Datanya Mulai Dari Yang Terkecil Jadi E I Dan X I Kan Kita Sudah Dapat Y Cap I Untuk I Yang Berbeda Masukkan Misalnya Ini Y Cap I Ini B0 Tambah B1 X I Kan Nah Untuk I 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 Berbeda Dia X Berarti Y Berbeda Juga Untuk Tiap I Sampai N I Sama Dengan N Kita Masukkan Ke Y Cap I Lalu Kita Hitung I Nilai Sebenarnya Ini Dikurangi Nilai Y Cap I Dapat Lalu Kita Mutlakkan X I Biar Jadi Nanti Perpasangan Antara X X Y Cap Ini Biarkan Udah Enggak Usah Di Apa Ya Y Cap Ini Enggak Usah Di Acak Dan X I Juga Berarti Nanti Nilai I Didapat Dari Ini Kan Y Min Y Cap I Atau Nilai Mutlak Dan X Ini Juga Udah Diketahui Di Soal Lalu Rank Nya Diurutkan Dari Mulai Yang Terkecil Kalau Ada Nilai Yang Sama Itu Lakukan Penghitungan Rata Rata Contoh Misal Gini Yang Kosong Car Ini X Ini Kita Acak Ya 10 15 18 6 9 7 11 Misalnya Seperti itu Ya Ini Rank X Kurutkan Mulai Yang terkecil Yang terkecil Adalah Oh Ya Untuk data Yang sama Misalnya Ini 11 Juga Yang terkecil Adalah Ini 6 Berarti 6 Ini Mendapat Beringkat 1 Ayo Urutkan Lagi 7 Ini Beringkat 2 Jadi Ini Tetap Tetap Gausah Diacak Tetap Biarkan Urutannya Seperti itu Kita Tinggal Kasih Rank Aja Mulai Dari Yang terkecil Ke terbesar 6 Ini 1 7 2 8 Ini 3 Kan 9 4 10 5 11 Ada 2 Kita Tadi Kan Udah Ada 5 Ini Berarti Ada Data Kembar Nah Ini 6 Tambah 7 6 Tambah 7 13 13 Bagi 2 6 Setengah Jadi Ini Rangnya Sama 6 Setengah 6 Setengah Gitu Kalau Ada 3 11 Tambah 11 Tambah 11 Bagi 3 Coba 3 3 Bagi 3 Rangnya 11 11 11 Gitu Ini Lanjutkan Misalnya Ini Anggap Jadi 5 6 7 8 Untuk Rang Yang X Ini Dan Rang Untuk Mutla EI Sama Seperti Caranya Ini Lalu Selisihkan Rang X EI Ini Dan Ini Dan Ini Dan Ini Lalu Kuadratkan Lalu Sigmakan Atau Jumlah Mengikut Termus Ini Sudah Dan Ini Tehitungnya RS Yang Sudah Didapat Yaitu Korelasi Rang Sperman Yang Sudah Didapat Dikalikan Akar N-2 Misalnya N-nya 30 Berarti Kalikan Akar 38 Per Akar 1 Min Korelasi Rang Sperman Dikotakan Ini Kan Hasilnya Bisa Negatif Ini Kan Korelasi Bukan R Kuadrat Atau Koefisien Determinasi Jadi Kita Mutlakkan Lagi Tehitungnya Bandingkan Dengan Entitable Kalau Kurang Dari Berarti Dia Gagal Tolak A0 Berarti Asumsi Homo Skedastik Terpenuhi Seperti Itu Oke Untuk Uji Yang Kedua Di Homo Skedastik Yaitu Uji Park Kita Ganti Lair Dulu Terpenuhi uji PAK atau uji Taman namanya penemunya yaitu PAK adalah uji formal untuk mendeteksi pelanggaran asumsi homoscedastik yang dikembangkan oleh PAK pada tahun 1966, bedanya dengan uji korelasi rank experiment tadi yang didasarkan pada korelasi rank atau bisa juga non-parametric ya kalau rank experiment itu, uji PAK didasarkan pada model regresi, modelnya yaitu yi sama dengan beta 0 tambah beta 1 xi untuk 2 parameter didasarkan pada model regresi untuk mengestimasi tingkat heteroscedastik jadi secara matematis modelnya yaitu sigma i kuadrat sama dengan sigma kuadrat dikalikan xi pangkat beta 1 eksponensial atau ini e pangkat ei dimana kita cabarkan dengan double lock yaitu ini len sigma i kuadrat ini kalau di len kan dia di jumlah semua ya len sigma kuadrat tambah beta 1 karena pangkat dia turun beta 1 len xi tambah len e pangkat kalau len e kan dia 1 pangkatnya turun dia berarti ini ei kali 1 len e kan 1 sehingga ini len sigma i kuadrat nah ini kan sigma kuadrat dia konstanta konstanta di len kan dia juga konstanta berarti ini beta 0 tapi dalam bintang terus ini beta 1 len xi i tambah ei dalam prakteknya sangat jarang diketahui nilai varians yang heteroskedastik pada tingkat populasi yaitu sigma i kuadrat ini ini dua nya bukan disini ya tapi miripnya sigma i kuadrat jadi ini populasi kan sigma ini varians dari populasi sehingga pak merekomendasikan untuk menggunakan ei kuadrat jadi ini diganti dengan ei kuadrat yang merupakan residual di tingkat sampel sebagai pengganti sigma i kuadrat sehingga modelnya berubah menjadi len ei kuadrat ini tetap beta 0 bintang tambah beta 1 len xi tambah ei cara mendeteksinya gimana kita dapatkan yang pertama dapatkan regresinya itu y cap i apa kan udah dapat ya berarti kan kita hitung yang kedua karena itu ada ei hitung ei nya lalu kuadratkan kan gitu lalu terus lengkan ini ya lengkan ini maksudnya regresi antara len ei kuadrat dan len xi jadinya jadinya data awal tadi dilengkan terus ei kuadrat dilengkan lagi terus diregresikan apakah nanti kan dapat bersama regresi baru nah nanti variabel bebasnya bandingkan dengan p-value nya atau t pabel nya jika p-value nya kurang dari alpha maka dia tolak 0 berarti dia signifikan memengaruhi berarti kalau signifikan asumsi homoskedastik tidak terpenuhi kan karena kita mengalapkan asumsi homoskedastik terpenuhi jadi kalau p-value nya kurang dari alpha maka dia heteroskedastik gitu kita mengharapkan kita kasih catatan p-value nya lebih besar dari alpha kalau lebih besar dari alpha dia gagal tolak loh gagal tolak A0 dimana A0 nya adalah tadi ya sama saja homoskedastik berarti kan kita gagal tolak berarti kita terima H0 gitu walaupun pada praktiknya kalau ini kan lebih sulit kita hitung YGPI min YI min YGPI terus dikuadratkan terus dilankan diregresikan nanti pada praktiknya lebih sering pakai korelasi experiment yang lebih mudah tapi di uji bug ini kelebihannya kita bisa mendeteksi variable mana yang mengenami heteroskedastik apakah X1 X2 ini kan contohnya XI ini kan ini ini nanti misalnya ada X2 berarti beta 2 tambah X2 tambah beta 3 tambah beta 3 X3 gitu terus diran di SPSS mencari yang signifikan cara untuk mengatasi homoskedastik itu dengan hetero ya pertama dengan metode GLS atau generalized least square yang kedua transformasi dengan logaritma ketiga transformasi dengan 1 per XI atau 1 per akar XI atau EYI nah ini terkata soal saja nanti ya oke itu untuk asumsi homoskedastik video berikutnya asumsi yang harus terpenuhi yaitu auto korelasi kenapa tinggal auto korelasi aja ya kita sama multi call tinggal auto korelasi dan multi call linearitas asumsi yang harus dipenuhi 0 multi call ya harus data itu harus tidak tidak punya hubungan antar variabel bebasnya seperti itu itu seperti apa kita lanjut ke video berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati